Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Segala karunia nikmat Semua Hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita kembali hadir Memperkenalkan sebuah golok Sebuah pisau sembelih, alat sembelih Ini bahannya Bahan sangat-sangat istimewa Baja terbaik Terkhusus untuk alat sembelih Yaitu baca ilmah Kenapa baca terbaik? Karena sudah mempunyai standar Baik itu dari sisi ketajaman Maupun dari sisi kesehatan Juga dari mudahnya perawatan Ditinjau dari sisi kualitas Ketajaman Karena bahan ilmat Mengandung karbon yang sangat tinggi Lumayan tinggi Lumayan tinggi Yaitu 1,7% Ditambah dengan unsur Kromium Yang mencapai 18% Sehingga Dengan kandungan kromium yang 18% tersebut Menjadikan Baca ilmat Itu sudah tergolong Baca stainless steel Jadi Tahan Ataupun Anti karat Sehingga Ketika bahan itu Tahan karat Memudahkan Kita Di dalam Perawatan Maupun Berefek Sangat baik Untuk Kehigienisan Kesehatan Daging Dari Potongan Dengan Baca Stainless steel Maka tak heran Untuk Pisau-pisau dapur Atau Pisau-pisau yang berhubungan Untuk mengiris-mengiris makanan Itu kebanyakan Dari Baca Stainless steel Karena Bisa Menahan Karat Yang seperti kita ketahui Karat tersebut Sangat Merugikan Ataupun Sangat berbahaya Apabila Tertelan Di Ya Organ tubuh Manusia Alhamdulillah Ini Juga Masya Allah ya Kostumnya Indah Kostumnya Menawan Kita lihat Isinya Kostumnya Dari Bahan Kulit Asli Kita coba Lihat Bismillah Ini Saya sudah Mirorkan Sudah Dikin Selongkan Golok Golok ini Atau Pisau ini Melalui Proses Yang sangat Sangat Terukur Bahan Di BG Dibentuk Kemudian Di Head Treatment Disepuh Dengan Sepuh Pabrik Vakum Furness Dan Dilanjutkan Dengan Proses Tempering Ya Proses Tempering Ini Untuk Menambah Keulutan Ataupun Menginginkan Sampai Seberapa HRC Yang Ingin Kita Cape Jadi Setelah Dipanaskan Pada Suhu 1000 Derajat Lebih Kemudian Di D D Denginkan Lagi Dengan Suhu Sekitar 300 Ataupun 200 Derajat Celcius Sehingga Bisa Memperalot Baja Yang Setelah Di Ht Tersebut Kemudian Melalui Proses Namanya Krioganik Proses Krioganik Ini Bertujuan Supaya Keawetan Ataupun Ketangguhan Dari Baja Ilmat Ini Bertahan Sampai Sampai Dalam Waktu Jangka Yang Sangat Sangat Lama Ya Tidak Terpengaruh Dengan Perubahan Suhu Karena Ketika Proses Krioganik Itu Dicelup Dalam Cairan Nitrogen Yang Suhunya Itu Minus Minus 190 Derajat Setelah Dipanaskan Pada Pada Suhu Seribu Lebih Kemudian Ditempering Dengan Suhu 300 200 Sampai 300 Derajat Kemudian Didinginkan Dicelupkan Pada Suhu Yang Sangat Dingin Minus 190 Derajat Sehingga Baja Ini Sudah Melalui Tahapan Tahapan Proses Yang Sangat Panjang Sehingga Menghasilkan Golok Ataupun Alas Sembilia Yang Sangat Bermutu Tinggi Di Sisi Kesehatan Tahan Kalah Bisa Di Sisi Ketajaman Juga Tidak Kalah Karena Mempunyai Kandungan Karbon Yang Sangat Lumayan Tinggi Juga Ada Kandungan Mangan Molybdenum Panadinum Panadium Dan Lain-lain Oke Ini sedikit Perkenalan Tentang Baja Elma Kemudian Kita Coba Tes Sebelumnya Kita Review Sejenak Ini panjangnya 30 cm Ketebalan Sekitar 5 mm Lebih Terlebar 3,7 Atau 3,8 Kita Mau Uji Ketajamannya Biasa Kita Uji Dengan Seles Kertas Apakah Dengan Model Dan Bentuk Yang Sedemikian Indah Ini Performing Juga Meyakinkan Bismillah Kita Coba Halus Dari Ujung Tengah Tajam Kita Uji Dengan Slice Plastik Ini Tebal Bahannya Bismillah Coba Kita Uji Dengan Slice Plastik Mulus Oke Lalo Slice Plastik Kemudian Kita Coba Slice Tisu Sebelumnya Kita Mau Stropping Dulu Ujian Terakhir Slice Tisu Bismillah Slice Tisu Bisa Pojok Sini Oke Oke Coba Selembar Tisu Selembar Tisu Apakah Mampu Dengan Bilas Tebal Ini Ini Tebal Di Punggung Namun Mata Sangat Tipis Bismillah Ya Selembar Tisu Masih Mampu Ini Yang Berminat Silahkan Ini Bahan Istimewa Baca Elma Luar Luar Biasa Ganteng Tajam Dan Menawan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh